melihat tentang proses persidangan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan kami sangat optimis kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan karena sampai aturannya para pahadilan ini sudah final ya secara final, jadi memang keputusan para pahadilan ini kita tunggukan betul-betul dari tingkat pertama ini dan ini kaitan dengan formil administratif tapi kalau kita melihat tentang proses persidangan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan kami sangat optimis kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan karena sampai tadi akhir persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat ditunjukkan oleh jaksa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pak Tom sebagai tersangka tidak ada, jadi baik itu saksi apapun yang ada kaitan langsung ke Pak Tom apalagi dalam sesuai dengan keterangan dari beberapa ahli, bahkan ahli BPKP yang mereka hadirkan sendiri mengatakan bahwa kerugian negara itu merupakan hal yang pokok dalam perkara korupsi terutama pasal 2 dan pasal 3 jadi sampai saat ini mereka belum menemukan adanya audit kerugian negara baru asumsi itu juga tadi dalam kesimpulan mereka katakan belum ada bagaimana orang bisa dijadikan tersangka dengan perkara korupsi sehingga kami masih optimis bahwa pemenang kami akan dikabulkan selamat menikmati 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 selamat menikmati